Saudara seorang petugas Dinas Perhubungan DKI Jakarta terekam kamera naik ke kap mobil yang melaju kencang. Pengemudi mobil melaju karena menolak dihentikan petugas dishub yang sedang patroli. Peristiwa berbahaya ini terjadi pada Rabu 3 Januari ketika petugas dishub sedang berpatroli di Kecamatan Setia Budi, Jakarta Selatan. Petugas kemudian berusaha menghentikan pengemudi minibus yang diduga mengacungkan jari tengah pada petugas untuk menanyakan maksudnya. Namun pengemudi tersebut menolak, berhenti dan melajukan kendaraan. Seorang petugas yang hampir tertabrak terpaksa melompat ke atas kap mobil. Pengemudi tersebut bahkan melajukan kendaraannya secara jik-zak. Petugas tersebut baru dapat turun dengan selamat di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Jan Iskandar Syah, petugas dishub yang terbawa di atas kap mobil menceritakan ia terpaksa lompat karena nyaris tertabrak. Menurutnya petugas berusaha menghentikan pengendara yang diketahui bernama Andika Randa karena ingin mengklarifikasi alasan mengacungkan jari tengah sambil memvideokan para petugas dishub. Namun pengemudi terus melaju bahkan sempat menyenggol sepeda motor. Ketika dia bulat balik mundar-mbarik 4 kali gitu, dia sambil merekam video sambil mengacungkan jari tengah. Maksudnya petugas itu berinisiatif untuk menanyakan, untuk mengklarifikasi maksud dan tujuan apa? Merekam dan mengacungkan jari tengah. Tapi ya beliau tidak kooperatif. Kalau di sini mencoba untuk melaju kendaraannya ketika saya dekati, beliau langsung tancap gas. Sehingga saya dengan hair tag megang weeper. Saya loncat ke kendaraan tersebut, saya megang ke mobil avalanche tersebut. Dia langsung tancap gas dan membawa kendaraannya itu dengan begitu cepat lanjut gigak dia.